Taman Wisata Religi Gulu Poto Sumba, ada patung Yesus tertinggi di sana. Sumba memang terkenal akan wisata alam dan keindahan pemandangan lenskap serta keberagaman budayanya yang masih asli. Selain pemandangan alam dan budaya, Sumba juga memiliki banyak tempat wisata buatan yang juga tak kalah menariknya seperti Bendungan Lamba Napu dan Taman Kincir Angin Mobokul yang beberapa tahun terakhir mulai ngehits sebagai tujuan wisata baru di Sumba. Nah kini ada satu lagi destinasi wisata baru di Pulau Sumba khususnya di wilayah Kabupaten Sumba Barat atau Kota Waikabubak adalah Taman Wisata Religi Gulu Poto. Taman Wisata Religi Gulu Poto merupakan sebuah Taman Doa dan juga Taman Wisata Nasrani yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur sekitar tahun 2018 lalu dan baru selesai Agustus tahun 2020 lalu. Lokasi Taman Wisata Religi Gulu Poto Taman Doa Gulu Poto terletak di atas bukit di Gulu Poto, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat Provinsi NTT. Jarak dari Kota Waikabubak sendiri sangat dekat ke Taman Wisata Religi Gulu Poto. Jika kalian datang dari pusat Kota Waikabubak maka hanya dibutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 km saja ke arah utara. Selain lokasinya yang dekat dengan pusat kota, untuk menuju Taman Wisata Religi Gulu Poto ini kita bisa menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 langsung hingga ke area parkirannya. Pemandangan di Taman Wisata Religi Gulu Poto Karena lokasi Taman Wisata Religi Gulu Poto ini terletak di ketinggian atau di atas sebuah bukit. Jadi jika kita berada di sana maka kita dapat menikmati keindahan pemandangan alam dan juga view kota Waikabubak yang merupakan ibu kota Kabupaten Sumba Barat. Pemandangan lainnya di Taman Wisata Religi Gulu Poto ini adalah taman cantik yang dipenuhi bunga dan fasilitas lainnya yang terus dikembangkan oleh pengelola. Ada rumah adat khas Sumba Barat yang juga dibangun di Taman Wisata Religi Gulu Poto. Rumah adat ini bisa dijadikan sebagai tempat beristirahat atau menjadi latar foto. Selain rumah adat, beberapa fasilitas pendukung juga disediakan oleh pengelola di sekitar Taman Wisata Religi Gulu Poto seperti toilet umum, kantin dan gazebo untuk beristirahat. Ada patung Yesus tertinggi di Sumba. Salah satu ikon dari Taman Wisata Religi Gulu Poto ini adalah keberadaan sebuah patung Yesus yang berukuran sangat besar menghadap ke arah pusat kota Waikabubak. Patung Yesus Kristus yang besar yang ada di Taman Wisata Religi Gulu Poto ini bahkan menjadi patung yang terbesar di Pulau Sumba sehingga tempat wisata religi ini juga menjadi simbol keimanan warga Sumba Barat. Menurut pemerintah, patung Yesus ini didedikasikan kepada masyarakat Sumba Barat agar dapat terberkati. Patung Yesus ini juga merupakan sebuah simbol antara pembangunan spiritual masyarakat Sumba Barat. Taman Wisata Religius dan Monumen Kristus Raja Golupoto akan menjadi salah satu obyek wisata baru yang banyak diminati oleh para pengunjung atau penziarah yang ingin berdoa maupun ingin menikmati view dan pemandangan dari atas bukit ke arah kota Waikabubak. Taman Wisata Religius dan Monumen Kristus Raja Golupoto akan menjadi salah satu obyek wisata. Taman Wisata Religius dan Monumen Kristus Raja Golupoto akan menjadi salah satu obyek wisata. Taman Wisata Religius dan Monumen Kristus Raja Golupoto akan menjadi salah satu obyek wisata.